Jenung itu sendiri itu tidak bisa hanya berdasarkan penggunaan pelet saja ya Jadi disini teman-teman harus garis bawain bahwa jenung itu berasal dari genetik indukan Yang dimana indukan itu dari indukan yang jenung pula gitu loh Jadi makanan yang kita berikan itu hanyalah sebagai protein tambahan untuk memaksimalkan basic yang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku Kembali lagi di channel saya Fino Andrian Lohan Channel Di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada kalian semua terkait perkembangan Lohan Kamva F2 Ori Thailand Yang saya progres Jadi disini nanti saya akan tunjukin kepada teman-teman semua Ada Kamva F2 yang beberapa minggu lalu sudah saya upload ya Dan bagi teman-teman yang belum menonton video ini sebelumnya Teman-teman bisa cek link di atas ini Jadi nanti teman-teman bisa bandingkan antara ikan yang sekarang dan ikan yang sebelumnya Oke bosku sebelum kita lanjut untuk melihat perkembangan Lohan Kamva F2 yang saya progres ini Disini saya akan sedikit bercerita kepada teman-teman semua Jika teman-teman belum menonton video ini sebelumnya Jadi Kamva F2 ini saya beli dari Pak Eko Haryanto Dan teman-teman nanti bisa cek di video-video saya sebelumnya Ada vlog-vlog saya mengenai farm Pak Eko Haryanto Dimana disitu ada Lohan-Lohan beragam variasi Baik Ciancu, baik Kamva Lokal maupun yang Ori Thailand ada Jadi Lohan Ciancu nya Ori Indonesia Yang Kamva dari Thailand Dan disitu banyak koleksi Pak Eko Dan salah satunya ini saya progres Saya beli dari sana Dulu awal mulanya saya beli ini berukuran 2 cm Sudah saya upload juga videonya Dimana saya beli Kamva F2 ini dulu Dengan harga Rp450.000 ya Di harga Rp450.000 dengan berukuran 2 cm Dan sekarang ukuran Kamva F2 yang saya progres ini Saat ini berukuran 5 cm Artinya saya sudah update dari ukuran 2 cm 3, 4 cm sampai 5 cm saat ini Dan perubahan-perubahan yang terjadi pada Kamva F2 ini Kembangan yang signifikan itu terletak pada jenongnya ya Disini teman-teman bisa lihat lebih dekat Jenong pada Kamva F2 ini Dia terlihat lebih menonjol Dibandingkan beberapa hari yang lalu Kurang lebih Kamva F2 ini sudah saya upload sekitar 4 hari ini Jadi jenong sebelumnya pada Kamva F2 ini Dia belum terlihat seperti ini Tetapi sekarang teman-teman lihat sendiri Jenongnya sudah terlihat lebih ideal Artinya jenongnya terlihat lebih menonjol Dan dia terlihat sudah besar Dan nampak lebih boom ya Disini kalau teman-teman ingin tahu Kenapa kok bisa Kamva F2 yang saya progres ini Yang awalnya jenongnya belum terlihat besar Belum terlihat boom Kok sekarang 4 sampai 5 hari ini Dia sudah terlihat boom seperti ini Nah kalau kita evaluasi ke belakang Jadi Kamva F2 ini sebelumnya Dia memang sudah ada dudukan jenongnya ya Jadi memang basicnya dia sudah tampak jenongnya Sehingga disini saya maksimalkan dengan JDL Head Platinum Nah ini makanan yang saya gunakan Dan setiap hari saya berikan 1 kali Hanya 2 butir pelet JDL Head Platinum Tetapi disini juga saya tidak menyangka Karena memang perubahan jenong ini sangat signifikan Pikir saya jenong pada Kamva F2 ini Dia lambat seperti lohan-lohan lain yang saya progres Tetapi pada kenyataannya Di Kamva F2 ini justru jenongnya itu enteng sekali ya Memang waktu itu belum saya berikan JDL ini Dia sudah terlihat mulai tambah sedikit-sedikit ya Untuk pertumbuhan jenongnya Saya gunakan Ocicopatinum itu kan ada formulasi buat jenongnya Dia jenongnya nambah sedikit demi sedikit Tetapi ketika saya pancing menggunakan pelet ini Ternyata jenongnya dia perubahannya sangat cepat sekali gitu loh Dan alhasil penampakannya seperti ini Disini yang sangat terlihat sekali perubahan 5 hari belakangan ini Dia di jenongnya ya Dan perubahan kedua di Kamva F2 ini terlihat pada mutiara ya Teman-teman bisa lihat mutiara yang ada di bagian kepala ini Dia memang besar Terus dia berbentuk pola ya Artinya mutiara yang ada di kepala ini dia bisa dikatakan ini mutiara crosshead ya Tinggal PR saya ke depan memang Mutiara yang ada di tengah ini harus saya maksimalkan lagi Sehingga tidak terjadi pelontos seperti ini Dan sekarang kita lihat di bagian bodinya ya Nah bodi pada Kamva F2 ini saya rasa 5 hari belakangan ini tidak ada perubahan yang signifikan Artinya untuk bodi masih sama dengan beberapa hari yang lalu Dan tentunya untuk progres bodi sendiri disini saya menggunakan pelet Saki Hikari Groot ya Dan tentunya masih saya berikan Okiko Platinum Saya berikan cacing beku Dimana disini juga saya baru memaksimalkan pertumbuhan bodi Terutama di bodi belakang ya Nanti disini saya akan kombinasi menggunakan pelet Saki Hikari Balance Karena di bodi belakang pada Kamva F2 ini masih tipis sekali Dan tentunya disini saya akan kombinasi lagi Untuk pemberian pakan itu Dan disini saya tetap menjaga tingkat protein yang terkandung dalam makanan Jadi disini saya hanya berikan sedikit-sedikit di setiap pelet itu Karena disini saya menjaga agar lohan Kamva F2 yang saya progres ini Tidak terjadi over protein Yang mana nantinya malah berakibat fatal Itu bisa menyebabkan bare food Bisa menyebabkan ikan ini semakin gelap Bukannya makin jadi Malah makin memburuk Sehingga saya juga menjaga kondisi Kamva F2 ini Agar tetap stabil Dan tentunya bisa bertumbuh secara maksimal Dengan kombinasi makanan itu Dan disini yang harus kalian garis bawai teman-teman Jadi jenung itu sendiri Itu tidak bisa hanya berdasarkan penggunaan pelet saja ya Jadi disini teman-teman harus garis bawain Bahwa jenung itu berasal dari genetik indukan Yang dimana indukan itu dari indukan yang jenung pula gitu loh Jadi makanan yang kita berikan itu Hanyalah sebagai suplemen tambahan Atau nutrisi atau protein tambahan Untuk memaksimalkan basic yang ada Jadi teman-teman harus melihat Apakah lohan kalian berasal dari indukan yang jenung juga Jadi jangan semata-mata Karena saya menggunakan pelet ini Terus teman-teman coba Lohan kalian tidak jenung Itu bukan berarti peletnya yang salah Itu juga kalian harus evaluasi Berarti itu berasal dari Gen indukan atau pada dasarnya Memang lohan yang kalian punya itu tidak bisa jenung Jadi pelet ini hanya untuk memaksimalkan Itu bosku Nah kebetulan di Kamvo F2 ini Dia memiliki basic jenung yang enteng Mungkin juga berasal dari indukan yang jenung pula Sehingga saya tidak sulit untuk memaksimalkan basic yang ada Nah itu bosku Jadi jika teman-teman memprogress lohan di rumah Kenapa kok tidak bisa jenung Kenapa kok jenungnya lambat Kenapa kok jenungnya Susah gitu Jadi teman-teman bisa evaluasi Apakah dia memang memiliki basic jenung yang bagus Apakah memang jenung pada lohan kalian itu jenung yang berat Atau memang dia dihasilkan dari genetik indukan yang memang tidak jenung Sehingga teman-teman mau usahakan seperti apa Itu akan sulit gitu loh Walaupun nantinya dia bisa jenung Tetapi jenungnya itu mungkin tidak maksimal Tidak bisa boom Nah itu seperti itu Jadi itu nanti teman-teman jika ada yang kurang paham Atau memang mau di sharingkan bisa isi di kolom komentar Dan jika teman-teman mau memberikan saran dan masukan Apabila dari apa yang saya sampaikan ini kurang pas Teman-teman bisa isi di kolom komentar Kita belajar bareng Kita sharing bersama Agar nantinya Ilmu-ilmu yang kita sampaikan ini Bisa bermanfaat buat teman-teman pemula khususnya Sehingga lohan kita tetap jaya Tetap berkembang Dan tentunya kita bisa bersaing Di kelas-kelas lokal maupun internasional Oke bosku saya kira itu Kurang lebihnya saya mohon maaf Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan Yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like-nya bosku Dan jika kalian anggap video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe channel ini Saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jenong dari Jogja Bye-bye